Pada hari ini pagi saya bisa merayani Bapak, tapi Bapak coba hari Minggu ya Pak ya, hari Minggu ya Ibu ya, coba datang ke sini, karena sekalian ada persian, kalau kita hari Minggu nanti Bapak bisa hadir. Dan saya yakin, percaya sungguh, hambanya Pastor Rani Simon tetap menjadi orang yang konsisten dan berkomitmen untuk tetap taat dan patuh kepada pemerintah. Dengan sungguh-sungguh begitu ketat menerapkan protokol kesehatan, khususnya pada saat peresmian Tribun Healing Center yang akan dilakukan tanggal 6 Juni 2021, tepatnya hari Minggu. Semua oleh karena jalan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena buah-buah nyata yang sudah ditunjukkan oleh hambanya Pastor Rani Simon, bahwa kehadirannya telah menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Selanjutnya, pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas berita terbaru dari hambanya Pastor Rani Simon. Sedara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di Pastor Rani Simon TV, ternyata ada sesuatu yang mengembirakan dan tentunya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita yang mendalam kepada Tuhan Atas segala pertolongan, berkat, perlindungan, pemeliharaannya yang sempurna, yang sungguh dinyatakan di dalam kehidupan hambanya Pastor Rani Simon, bahkan juga di dalam pelayanannya bersama dengan tim IHS. Berita terbarunya adalah, hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, Healing Center akan diresmikan. Luar biasa. Ada satu hal yang menjadi inspirasi, yang membuat saya bangga, kagum, takjub, terpesona, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan benar-benar menyatakan kuasa dan mujizatnya, di dalam pelayanan hambanya Pastor Rani Simon, bukan hanya mendoakan orang-orang sakit dengan berbagai problem, pergumulan, latar belakang sakit-penyakit mereka. Dimana mengalami lawatan mujizat aliran kesembuhan in Jesus' name, atau di dalam nama Yesus. Tetapi di sisi lain, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, di tengah-tengah masa pandemi virus corona, yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun. Tetapi hambanya Pastor Rani Simon bersama dengan tim, kita saksikan, kita lihat bersama. Tetap bisa membangun oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena berkat Tuhan, yang dicurahkan melalui anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Bahkan juga melalui Pastor Rani Simon TV, adsense yang didapat oleh hambanya Pastor Rani Simon. Beliau sendiri yang mengatakan, cukup banyak, puluhan juta. Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat luar biasa. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa ulasan, dan catatan penting, sekaligus menjadi pesan dari mitra doa. Saya sebagai salah satu mitra doa hambanya Pastor Rani Simon. Ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Dari mana ini, Ibu Bapak? Dari atap buah. Pak, saya mewakili Pak Andi. Saya capat di wilayah Kali Papan, tangan ini, sisanya daerah sini. Pertama, memohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Kenapa? Karena pada hari ini, Pak Andi, saya bisa melayani Bapak. Tapi Bapak coba hari Minggu ya, Pak, ya. Hari Minggu ya, Ibu ya. Coba datang ke sini, karena sekalian ada persian. Nah, kalau kita hari Minggu nanti, Bapak bisa hadir. Rasanya dari tim gulus COVID di sini, mengimbau. Ya, melihat COVID-nya kan, saya kasihan juga, Pak. Apalagi balik Papan ini, pandemi COVID-nya masih ada. Iya. Nah, jadi nanti kalau diobati Pak Andi, tolong selesai, nanti langsung pulang. Iya. Iya, Pak ya. Jangan berkerumun. Nanti kita ditegur sama kepolisian dan lain sebagainya. Iya, Pak. Jadi, mohon maaf, hari ini Pak Andi tidak bisa melayani. Iya, Pak. Tapi, kita coba hari Minggu. Mudah-mudahan, ya karena Tuhan lah ditumbuhkan semua Bapak, ya. Kira-kira itu, Pak ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya mau pilih, saya camat balik Papan Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Iya, iya, Pak. Iya, sama-sama. Kasian Bapak nunggu. Apalagi hari Jumat ini kan, perlu pulang ke selara. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Oke, ya. Semua pulang, ya. Tolong, ya. Semua pulang. Mudah-mudahan hari Minggu. Bu, mohon maaf, Pak Andi. Di hari ini tidak bisa memberikan penyembuhan. Tapi nanti hari Minggu, karena ini akan dirimukan. Hari Minggu. Hari Minggu bisa berapa? Iya, iya. Ya, Bu ya. Oh, jadi hari Minggu. Oke, tapi nanti kalau sudah selesai, Ibu pulang, kita selesai pengobatan, karena kita dilarang untuk berkurungur. Di berkurungur. Ya, Bu ya. Buat maaf, ya. Jadi besok nggak masuk? Besok nggak bisa. Iya, hari Minggu. Jam berapa? Nah, itu nanti kayak biasa pagi. Oh, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. 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 Bapak udah bisa ngelayani. Terima kasih. Halo, Pak. Ada yang mau diobati, ya? Iya. Kayaknya hari ini sudah kita malas. Hari Minggu nanti kita buka. Oh, hari Minggu. Hari Minggu sekalian ada perkenian. Hari Minggu sekalian kita pengobatan. Iya, ada perkenian kita. Mudah-mudahan. Ya, biasa kayak pagi. Pagi. Nanti kita lihat. Cuma kita minta jangan bergunggul. Nanti ada tim gugus COVID sini. Iya. Makanya kita jauh-jauh. Iya, jauh-jauh. Nanti sembuh penyakitnya, nanti si sakit yang COVID-nya malah jabat. Tolong itu dijaga sama-sama. Hari Minggu kita kesini berat-berat jam 9, jam 8. Iya, nanti. Sekitar jam 7 jam sampai jam 9, Bu, ya? Iya. Iya. Karena dibatasi waktu, Nanti juga perlu istirahat, ya? Mungkin itu dari saya, ya? Mohon maaf, ya? Bapak, Ibu, ya? Jadi nggak usah ditunggu. Bapak, Cuma. Iya, saya camat di wilayah. Gak usah ditunggu, kasihan, Ibu. Karena Bapak, Cuma tidak cukup saya dan Tenggarung saya. Oh, iya. Oh, iya. Iya. Nggak ada perlambatan. Hari ini nggak ada, kecuali hari Minggu nanti. Iya. Kita lihat kondisinya. Iya, Pak, ya? Kasian, Bapak, nunggu jauh-jauh dari mana-mana. Sampai sini, nggak bisa dilayani. Nunggu-nunggu, Pak. Ya, kami tunggu. Iya, jadi setelah arahan dari Pak Cama, ini bisa bubarkan diri untuk hari ini, ya? Iya. Nah, tinggal. Karena pasti nggak ada. Hari Minggu, Pak Cuma. Iya. Hari Minggu jam 7 sampai jam serinan. Kita berdua sama-sama lah. Terima kasih, Pak Cuma. Iya, makasih. Ini Pak Cuma sudah izinkan. Iya. Jadi kita sudah bisa, biasanya sudah bisa mendoakan di dalam. Iya. Iya. Makasih, ya, ya. Ya, silahkan membubarkan diri, ya. Bu, Pak Cuma. Makasih. Bu, Pak Cuma. Bu, Pak Cuma. Bu, Pak Cuma. Jadi, pada dasarnya, kami dari tim protokol kecil, Kesehatan COVID-19, PPKM Mikro yang ada di wilayah ini, karena masyarakat ini nggak bisa dibendung untuk minta diadakan pelayanan pengobatan yang seperti biasa, Pak Andi, laksanakan. Tapi melihat kondisi secara masyarakat masih menunggu. Sementara Pak Andi tidak bisa melayani. Nah, ini kita takutnya nanti terjadi penumpukan-penumpukan, kerumunan-kerumunan yang bisa menimbulkan bertambahnya COVID-19, terkenanya virus COVID-19. Mereka nanya, kami maaf, sementara kami suruh pulang dulu sampai kondisi keadaan sudah tenang dan mudah-mudahan hari Minggu lah nanti kita lihat kondisinya. Karena ini masyarakatnya ada yang dari Atambua, NTT, ada dari pedalaman-pedalaman Kalimantan untuk ingin berobat di sini. Kasian juga, jadi kita berikan informasi. Seperti itu, tetap mengikuti protokol kesehatan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Cama, dan mudah-mudahan untuk semua persiapan dan rencana hari Minggu. Semua terlaksana dengan baik ya. Terima kasih sekali lagi, Pak Cama. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu Sudara. Itu semakin memberikan penegasan kepada kita bahwa rencananya tanggal 6 Juni 2021 tepat hari Minggu mendatang ini Tribun Graha Healing Center akan diresmikan. Tetapi, ada satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita sekaligus menjadi sorotan bagi hambanya Pastor Ani Simon dan tim. Kita tahu bersama beberapa minggu belakangan ini hambanya Pastor Ani Simon begitu dekat dengan Kapol Dakaltim. Begitu dekat dengan Kapol Res, Kapol Sek. Begitu dekat dengan Sakpol PP, Lurah, Camat, Wali Kota. Akses terbuka lebar. Semua oleh karena jalan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena buah-buah nyata. yang sudah ditunjukkan oleh hambanya Pastor Ani Simon bahwa kehadirannya telah menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Saudara ku dikasih oleh Tuhan. Pesan dari saya sebagai mitra doa yang terus mendukung di dalam doa pelayanan hambanya Pastor Ani Simon. Bahkan juga yang secara konsisten punya komitmen untuk memberikan tanggapan-tanggapan yang konstruktif bagi orang-orang lain yang menyalahpahami pelayanan hambanya Pastor Ani Simon. Apa pesan dari mitra doa seperti saya kepada hambanya Pastor Ani Simon dan juga kepada seluruh tim yang bersangkut paut dalam rangka perismian Tribun Healing Center pada tanggal 6 Juni 2021 tepatnya hari Minggu. Yang pertama kita berdoa supaya hambanya Pastor Ani Simon bersama dengan seluruh tim dalam mempersiapkan apapun yang bersangkut paut dengan perismian Tribun Healing Center ini supaya Tuhan tetap mengaluniakan kekuatan kesehatan panjang umur bahkan terus kekompakan kesehatian yang diikat dengan kasih agape kasih Tuhan terus merajalila mewarnai kehidupan hambanya Pastor Ani Simon bersama dengan tim yang ada. Tetapi yang kedua kita tahu bersama saat ini masih ada pandemi virus Corona dari apa yang kita saksikan disampaikan oleh pejabat pemerintah bahwa masih ada virus Corona di Kalimantan Timur oleh karena itu pesan saya dan saya yakin percaya sungguh hambanya Pastor Ani Simon tetap menjadi orang yang konsisten dan berkomitmen untuk tetap taat dan patuh kepada pemerintah dengan sungguh-sungguh begitu ketat menerapkan protokol kesehatan khususnya pada saat perismian Tribun Healing Center yang akan dilakukan tanggal 6 Juni 2021 tepatnya hari Minggu tetap protokol kesehatan dijaga sehingga image positif yang selama ini sudah dilekatkan kepada hambanya Pastor Ani Simon tetap terjaga saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita berharap kita berdoa supaya hambanya Pastor Ani Simon dan tim tetap begitu ketat konsisten dan berkomitmen terus di tengah-tengah rindu melayani banyak orang oleh karena antusiasme mereka untuk datang mengalami lawatan mujizat kesembuhan in Jesus name dalam nama Yes kepada Tuhan dan ketundukan kepada pemerintah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar ini pesan dan masukan dari Mitra Doa berikutnya Bapak Ibu Saudara pesan kepada orang-orang yang akan datang mari tetap menjaga jarak pakai masker ikuti protokol kesehatan secara ketat itu salah satu cara bagi Bapak Ibu Saudara yang akan datang ke Tribun Healing Center dalam rangka peresmian sebagai bentuk dukungan konkret dari Bapak Ibu Saudara yang akan datang kepada pelayanan hambanya Pastorani Simon termasuk kepada hambanya sendiri mari tertiri jangan berdesak-desakan sehingga kita benar-benar memberikan contoh yang baik bahwa kita sebagai orang-orang percaya beriman kepada Tuhan itu dibuktikan dengan bagaimana kita mengelola kehidupan dengan ketundukan kepada Tuhan kepada aparat terkait atau pemerintah kita karena mereka karena mereka adalah wakil-wakil Allah yang ditempatkan di dunia ini bahkan terlebih khusus spesifik di tempat dimana kita berada kita harus menghargai mereka menghormati mereka memperhatikan mengikuti dan menjalankan perintah anjuran nasihat mereka demi kebaikan kita semua ini menjadi satu kerinduan yang sangat serius saya salah pribadi pendeta Berton Ababa sangat bahagia bersuka cita atas keberhasilan yang dikaruniakan Tuhan kepada hambanya Pastor Andy Simon dan tim dimana hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 akan ada perismian Tribun Healing Center segala kemuliaan bagi Tuhan atas segala pembelaan pertolongan berkat perlindungan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan hambanya beliau sering berkata kesetiaan tidak akan mengkhianati hasil saya ulangi sekali lagi kata-kata ini bagus kesetiaan di dalam perkara-perkara kecil tidak akan pernah mengkhianati hasil karena apa? karena itu sesuai dengan perlindungan Tuhan biarlah di tengah-tengah segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andy Simon dan Tim nama Tuhan terus ditinggikan diagungkan dimuliakan dan kehidupan hambanya bersama dengan Tim semakin indah dasyat dan luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang tanpa dibatasi oleh batasan apapun termasuk suku ras agama golongan dari latar belakang apapun biarlah tetap menjadi pribadi yang menilai Yesus dimana Yesus datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan berkorban Tuhan terus yang dimuliakan melalui segala hal yang kita lakukan dan saya secara pribadi terus berdoa kepada Tuhan Tuhan memproteksi melindungi menjagai bahkan juga terus memakai hambanya Pastor Andy Simon dan Tim semakin indah dan luar biasa menjadi berkat di keraha IHS bahkan di tempat dimanapun Tuhan utuslah percayakan di Indonesia bahkan juga sampai kebangsa-bangsa akhir kata segala sesuatu adalah dari Tuhan oleh Tuhan dan kepada Tuhan bagi Tuhan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya amin selamat menikmati selamat menikmati